Ketahanan itu kan kalau diperkirakan 1 banding 15 tadi itu sampai 650 Nah nanti sekiranya kalau yang 1 banding 10 itu jauh di bawahnya Nanti akan diulangi lagi Maksudnya pada pencampuran material lagi Kan bisa pada saat pencampuran material ini kan bisa kita lakukan Berarti kan kalau 1 banding 10 itu kan berarti gagal Jadi kan bilang kayak gitu kan kalau misalnya 1 banding 10 gagal maka tidak Kalau misalnya dia gagal terus kamu campur lagi berarti dia sudah bukan 1 banding 10 lagi dong Maksudnya yang 1 banding 10 kan di bawah rata-rata Kita nanti di situ ada standardnya Nanti ketika di bawah rata-rata itu kita buat campuran lagi yang 1 banding 10 Terus 1 banding 10? Nah kalau misalnya hasilnya gagal lagi? Tapi kan pada waktu pencampuran itu bisa Itu maksudnya nggak terlalu homogium Nggak terlalu homogium gimana? Maksudnya nggak nyatu jadi satu itu Nggak semuanya tercampur rata Kenapa? Masa pengadukan kan belum tentu hasilnya itu rata Pengadukan belum juga hasilnya rata Iya Nggak sampai kecampur Diatuk hal itu sama campur semua Sampai kecampur cukup? Iya Sampai bacak Berarti jaduknya itu kurang memang Berapa lama mas? Ngaduknya gitu? itu pengadukan itu belum ada mengaduknya pakai apa sih? manual kan? iya manual manual iya semuanya manual juga karena nanti kan hasilnya boleh pakai pasta aja jadi gak bisa di sekiru kalau misalnya kalau masih proses pembuatan lalu silinkan cukupkah sampai ketiga itu? cukup yang pembuatan lama itu diransilkan terus tak disini gak ada gambar apa kan cuma